Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto sempat bertemu dan berbincang di barisan tamu undangan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR Kamisian. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan antara SBE dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agusilfi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR Kamisian. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan antara SBE dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agusilfi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR Kamisian. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Ya pasti ada pertemuan lah, kita kan sama-sama memimpin partai. Pertemuan antara SBE dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agusilfi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agusilfi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Ya pasti ada pertemuan lah, kita kan sama-sama pemimpin partai. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agusilfi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Ya pasti ada pertemuan lah, kita kan sama-sama pemimpin partai. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agus Silvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan antara SBE dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agus Silvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Ya pasti ada pertemuan lah, kita kan sama-sama pemimpin partai. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agus Silvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan antara SBE dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agus Silvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Ya pasti ada pertemuan lah, kita kan sama-sama memimpin partai. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agusilvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agusilvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Ya pasti ada pertemuan lah, kita kan sama-sama memimpin partai. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agus Silvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan. Dua tokoh politik yang sempat berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta, Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, bertemu sesaat sebelum Raja Salman tiba di ruang paripurna gedung DPR kami siang. Kedua tokoh politik ini bertemu di barisan tempat para tamu undangan duduk. Meski pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat, namun Prabowo Subianto menegaskan kemungkinan ada pertemuan lanjutan. Pertemuan antara SBI dan Prabowo menyeruak seiring pilkada DKI yang memasuki putaran kedua. Diperkirakan pertemuan akan membahas kemungkinan dukungan koalisi partai pendukung Agus Silvi yang tersingkir dari pilkada DKI tahap pertama kepada pasangan Ani Sandi di pilkada DKI tahap kedua. Tim TV One mengabarkan.